Memang boleh ada dongeng sebelum tidur untuk bapak-bapak? Boleh dong! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat berjumpa kembali bersama channel Uberspeech Bersama saya, Kang Jito Apa kabar bapak-bapak semua malam ini? Gimana? Tadi malam sudah mimpi apa? Ada yang mimpi janda sebelah Ada yang mimpi keuangan Ada yang mimpi tenggelam Atau ada yang mimpi basah Coba mimpinya tadi malam apa Coba kasih komen, saya ingin tahu Biar nanti bisa ketahuan mimpinya itu ada maknanya atau tidak ya Silahkan komen sekarang Baik, kita lanjutkan Jadi, channel Uberspeech ini Memang channel yang dibuat dengan judul Dongeng sebelum tidur Untuk bapak-bapak Yang mama jangan kepo ya Nah, malam ini Kita coba akan masuk Kedalam urusan keuangan atau kesehatan Kira-kira bapak-bapak Mau pilih tema yang mana dulu? Mau keuangan dulu atau kesehatan? Karena kita banyak uang tapi tidak sehat Repot juga Kita sehat tapi tidak punya uang Pusing juga Nah, coba bapak komen di bawah ya Mau tema apa dulu? Sambil saya juga mikir nih Enaknya keuangan dulu atau kesehatan dulu? Tapi coba kita masuk ke tema keuangan saja dulu ya Nah, tapi nanti Di akhir Obrolan kita Di ujung nanti Saya akan memberikan sedikit tips Untuk bapak-bapak Agar tetap kuat dan tegar Jagoannya Dalam menghadapi emak-emak Tapi nanti ya di ujung ya Insya Allah saya kasih tips sedikit untuk itu Oke, kita langsung masuk ke pembahasan tentang Keuangan Bahwa bapak pasti disini macam-macam profisinya ya Ada yang pegawai kantoran Ada yang pekerja di pabrik Ada yang buruh lepas Buruh harian Pedagang Dan segala macam Prinsipnya memang dunia kita Bukan cuma Indonesia ya Secara global memang Kondisi dunia ini Sedang tidak baik-baik saja Kenapa? Karena memang Biar bagaimana Dunia ini Kalau sudah dikuasai Oleh satu Atau dua Atau beberapa golongan saja Maka ujung-ujungnya Selalu akan ada ketidakadilan Kenapa? Selain memang karena Sifat serakahnya manusia Itu juga Menjadi sesuatu yang sudah tidak bisa dilawan Karena kita hidup di akhir jaman Jaman di mana Segala macamnya lebih berantakan bisa dibilang Jadi kondisi keuangan dunia Secara global memang sedang tidak baik-baik saja Kondisi keuangan negara kita pun Juga sedang tidak baik-baik saja Bayangkan hutang luar negeri kita Data terakhir kalau tidak salah sudah Berapa itu? 8 ribu triliun Dan itu duit semua lho pak Kalau campur daun Saya yakin bangsa kita bisa bayar dengan mudah Karena kita masih punya hutan Tinggal petikin daun-daunnya Bayar pakai daun Tapi karena kita pinjemnya uang Bayarnya harus pakai uang lagi Nah itu yang membuat Kondisi bangsa ini juga Sedang dalam posisi menurut saya yang sulit Siapapun pemimpinnya Apalagi sekarang sedang pemilu ya Siapapun nanti pemimpin yang terpilih Akan sangat tidak mudah Untuk memperbaiki keuangan di negara ini Dan yang paling menonjol sebetulnya adalah Korupsi Bangsa kita kalau mau maju Itu korupsinya harus benar-benar ditekan Serendah-rendahnya Kalau dihilangkan rasanya tidak mungkin lah Karena sifat manusia ya Ada sifat manusia yang Serakahnya Segala macam Tapi itu tingkat korupsinya Harus ditekan serendah-rendahnya Supaya apa? Supaya uang-uang yang memang Sudah dialokasikan untuk ini Untuk itu berjalan Sesuai rencana pemerintah Kalau enggak ya repot Nah bagaimana nih Dengan kita yang di bawah Ya kita yang di bawah Mau tidak mau harus menjalani Hasil dari kebijakan Yang pemerintah buat Tapi Yang lebih penting menurut saya adalah Kembali ke mental Bapak-bapak sekalian Ingat Sesungguhnya rezeki itu Sudah ada yang mengatur Jadi kita Bekerja Atau dari dulu Dari kecil kita sekolah Segala macam Kemudian kita bekerja Segala macam Rezeki itu Bukan karena Hasil upaya Kerja keras kita Bukan Rezeki itu karena Allah yang berikan Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah Dari Amal perbuatan kita Jadi kalau kita Menjalankan Amal-amal Kebaikan Khususnya menurut Secara Sereat agama Islam Kunci-kunci Atau pintu-pintu Rezeki itu Ada di Sedekah Ada di Solat duha Ada di Solat tahajud Dan ada juga Beberapa Kiai yang Memberikan atau Mengijasahkan Amalan-amalan tertentu Untuk Memberikan kemudahan-kemudahan Untuk perusahaan rezeki Tapi satu hal yang diingat Semuanya itu Tidak akan Mampu Mengalahkan Ketentuan Garis besar Yang sudah Allah Tentukan dalam Mengatur Kehidupan dunia ini Misalnya apa? Mau kita bagaimanapun Berusaha Keras Seperti apapun Kiamat itu Pasti terjadi Mau orang Amerika sana Mau bikin Banker di bawah bumi Dengan ketebalan Sekian macam Supaya ketika Kiamat mereka Bisa menampung Warganya masuk Situ Sehingga selamat Dari kiamat Itu sesuatu yang Tidak mungkin Tetap akan jebol Itu garis-garis besar Yang sudah Tuhan gariskan Nah kita sekarang Mencoba Merubah-rubah sedikit Yang garis-garis Kecil saja Garis-garis kecil Itu apa? Urusan-urusan Rezeki Kesehatian Jadi kalau ada Bapak-bapak disini Yang Punya hutang Jangan terlalu panik Dengan hutangnya Hutang itu Dalam kehidupan Apalagi di Indonesia ini Sebenarnya sesuatu yang Wajar Karena apa? Karena tidak sedikit Yang memang Punya banyak hutang Aduh Aduh maaf-maaf Ada apa itu Pancinya jatuh lagi Aduh Iya sampai mana tadi? Oh iya Sampai urusan hutang ya Nah yang penting Kita punya hutang Hutang ya hutang Tapi usaha kita tetap Berjalan Apalagi sekarang juga Ada Apa itu namanya? Pinjaman online Pinjol Wah Kalau bapak-bapak tahu Cara bermain pinjol Dengan baik dan aman Sebetulnya bisa jadi peluang yang Bisa lah untuk Modal-modal awal Untuk usaha Tapi tentunya Saya tidak akan papalkan Bagaimana Tips dan klik Untuk itu Kalau bapak mau tahu Dentang Cara bermain pinjol yang aman Silahkan bisa DM saya lah Secara pribadi Nanti biar bisa Saya jelaskan lebih detail Karena kalau dibahas secara umum Nanti saya dimalahin Sama pinjol-pinjolnya Wah Kurang ajar nih Bapak masih tahu bocoran Bahaya Yang jelas sekarang Misalnya sekarang bapak Posisi bekerja Ataupun bapak usaha Ataupun bapak dagang Coba usahakan Sehari Kalau misalnya pedagang nih Bapak simpen satu kotak Dimana kotak itu Bapak tidak boleh buka Kalau tidak sangat Urgen Bapak simpen satu hari 2000 perak saja Tapi rutin tiap hari Atau kotak Rutin tiap hari 2000 Jangan dipakai Kecuali ada urusan urgen Tapi 2000 itu minimal Kalau misalnya bapak kira-kira Ah Ada rejeki lebih nih Simpen lebih besar Tapi jangan dibuka Masukin 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 Jangan dibuka Anggap itu Uang hilang Simpen di tempat Tersembunyi Jangan sampai Emak-emak tahu Ya Itu duit cadangan Cadangan bukan Untuk apa-apa Bukan untuk bapak kawin lagi ya Untuk cadangan nanti Bisa dipakai Untuk keperluan keluarga juga Wah Emak-emak langsung Melotot Simpen aja Simpen Simpen Ya Itu Tips yang pertama Nah yang kedua Berapapun uangnya ada Itu digunakan Semaksimal mungkin Di-empet-empet Kalau bahasa Sundanya Ya Untuk keperluan ini Pakai-pakai Jangan takut Karena memang semua Juga ada rezekinya Semua ada rezekinya Semua ada jalannya Yang penting Ibadah bapak-bapak Juga dijaga Ya Kalau mau tingkatan Paling patentnya itu Sholat lima waktunya Dijaga Ditambah Baca Al-Wakiyah Habis subuh Al-Wakiyah lagi Habis maghrib Di malam tahajud Zikir lagi Kemudian jangan lupa Perbanyak istighfar Karena yang saya pernah dengar Istighfar adalah Salah satu kunci Untuk membuka Pintu rezeki Nah setelah itu Bapak-bapak bisa Tetap bekerja Berdagang Seperti Ya sewajarnya Dengan normal Bagaimana Kalau tidak ada Uang nih Sama sekali Kerja sudah PHK Kemudian Apa Modal tidak ada Nah coba Sebelum bapak Masuk ke tingkatan Yang lebih berat Coba misalnya Pinjam ke saudara Satus ribu saja Nah itu Kalau bapak benar-benar Mengolahnya dengan baik Bisa jadi Modal awal Oh seratus ribu Iya seratus ribu itu Bisa Kalau kita mengolah dengan baik Bisa berkembang Misalnya Saya pernah Jualan cilok Atau jualan cireng Itu modalnya cukup segitu Kita jual dengan cara Di depan rumah kah Atau kita keliling kah Itu bisa berputar Untuk minimal Paling tidak Kehidupan sehari-hari Terpenuhi Kalau tidak percaya Coba saja Jadi urusan rejeki itu Ada dua Yang harus dilakukan Satunya urusan rejeki Secara dunianya Yaitu kita usaha Bisa kerja Segala macam Yang keduanya Urusan rejeki Secara langitnya Nah kalau bapak-bapak sudah Punya usaha Sedang berjalan Jualan Atau Apalagi bekerja Dengan gaji tetap Nah tinggal Dihajar nih Langitnya Ibadahnya Dipolpolin Benar-benar Ditembusin Capek memang Tapi ya Tidak ada Istilahnya apa Usaha itu Tidak mengkhianati hasil Adanya Karena rejeki itu Terbagi tiga Ya Ada rejeki untuk orang beriman Ada rejeki untuk orang bertakwa Dan ada rejeki untuk orang bertawakal Nah level-levelnya masing-masing Dapat rejeki Sesuai tingkatan itu Nah kita ada di level mana Apakah kita ada di level beriman Apakah kita ada di level bertakwa Ataukah kita ada di level bertawakal Nah itu pembahasannya panjang lagi Nanti saja kapan-kapan ya Yang jelas sekarang Mari kita lakukan Usaha dunia secara maksimal Semampu kita Dan usaha Secara langitnya Kita upayakan juga Secara maksimal Nah mungkin Begitu saja dulu Ya Insya Allah Kalau itu dilakukan Hasilnya pasti ada Dan yang tidak boleh Pernah dilupakan Sampai kapanpun adalah Mau besar Sebesar apapun Rejeki itu Mau kecil Sekecil apapun Rejeki itu Kita harus Bersyukur Karena tanpa bersyukur Sungguhnya Azab Allah itu pedih Jadi kita Berusaha Kemudian Kita mendapatkan rejeki Kita bersyukur Gimana cara bersyukurnya Ya selain kita mengucapkan Alhamdulillah Kita berterima kasih Kepada Allah Berterima kasih Kepada keluarga yang mendukung Kita juga keluarkan sedekah Sedekah itu salah satu Fungsinya adalah Sebagai Wujud Ucapan Bersyukur Wujud Ucapan terima kasih Kita kepada Allah Selain Fungsi sedekah itu Bisa macam-macam Nanti bisa Untuk pengobatan Dan lain-lain Ya Sampai sini Ada yang ditanyakan Enggak Kalau ada yang ditanyakan Silahkan Bapak Kasih komen Di bawah Kalau ada Nanti Siapa tahu Besok lusa Bisa Saya coba Berikan jawaban Oke Oh Iya Ya ini Tadi yang saya janjikan ya Sedikit tips Seperti bapak Itu ibunya sudah tidur dulu Biar jadi rahasia Bapak-bapak aja ini Itu apa Untuk memperkuat Organ intim bapak Kemaluan bapak Biar lebih Jos Dan mudah-mudahan Agak bisa jadi lebih Membesar dari ukuran sekarang Caranya gimana Bapak tahu Minyak kletik Ya Minyak kletik Atau minyak kelapa Murni lah bisa Itu sebenarnya sama sih ya Nah bapak Posisi Bisa dilakukan Dua kali sehari Atau satu kali sehari Bisa dilakukan Di pagi hari Ataupun malam hari Nah ya Bapak ambil Minyaknya itu Nah bapak Oleskan Di Di balur ya Di balur Si Mister P ini Itu sambil bapak Urut Tapi satu Satu Gerakan ya Ini dari pangkal ke ujung Dari pangkal ke ujung Misalnya yang posisi Kanan kiri Itu bapak Lakukan urutan Sembilan kali Dari pangkal ke ujung Kemudian Itu kan posisi kanan kiri Kemudian dari Posisi atas bawah Dari pangkal ke ujung lagi Bapak urutkan lagi Sembilan kali juga Jadi urutnya cuma Dari pangkal ke ujung Bukan Pangkal ujung Pangkal ujung Lama-lama Buka pangkal ujung Bawa ke ujung Keluar nanti Ya cukup dari pangkal ke ujung Sembilan kali Samping kanan kiri Sembilan kali atas bawah Coba lakukan itu Empat puluh hari Dan lihat hasilnya Pasti Emak-emaknya Tambah pusing Nah sudah Itu aja dulu nanti Kapan-kapan Kalau ada tipsnya lagi Saya kasih tahu lagi Oke Saya rasa untuk Malam ini Cukup sekian dulu Jangan lupa Bahwa pak Malam ini Ritualnya dilakukan Tetap ya Cuci kaki Atau Apa itu Gosok gigi Berhudu Kemudian Tidur posisi Miring ke kanan Menghadap Giblat Berdoa Supaya tidurnya Mendapatkan tidur yang Barokah Dan Mendapatkan Mimpi yang indah Sehingga besok Bisa menjalani hari Dengan lebih baik Dan bersemangat Jangan lupa Like dan Subscribe ya Channel ini Supaya Udah-udahan Channel ini Bisa berkembang Dengan lebih baik Oke Bapak-bapak Terima kasih Atas segala perhatiannya Mohon maaf Atas segala kekurangan Yang ada Wabillahi taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih